Pemirsa terdakwa kasus perkara arisan online Devi Puji Winda Sihotan difonis 2 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi. Bertempat di Ruang Cakra II Pengadilan Negeri Jambi sidang putusan kasus perkara arisan online yang dikelar secara virtual atas terdakwa Devi Puji Winda Sihotan, terdakwa Devi difonis 2 tahun kurungan penjara dan denda sebesar 200 juta rupiah. Persidangan dipimpin oleh Majelis Hakim yang diketuai Alex Pasaribu didampingi 2 orang hakim anggota yakni Inna Herliana dan M. Syafri Zalpahmi. Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pencucian uang dan penggelapan uang transaksi elektronik terhadap sejumlah peserta arisan yang tidak dibayarkan keuntungannya yang mengakibatkan kerugian mencapai 5 miliar rupiah. Dengan demikian, terdakwa Devi telah melanggar Pasal 45A Ayat 1 Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto Pasal 28 Ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Penasihat hukum Devi Afriansyah mengatakan Majelis Hakim telah memutuskan fonis selama 2 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah. Jika tidak dibayarkan, ditambah hukuman 1 bulan kurungan penjara serta meminta kepada pihak yang mulia Majelis Hakim agar dapat memikirkan terlebih dahulu terkait menerima putusan ini ataupun naik banding diberikan waktu selama 7 hari sejak putusan dibacakan. Ini berarti dari kumputan, kemudian kan diputuskan sama dia 1 lagi pada yang kita menerima putusan. Yang mana memang Hukum telah memutuskan diputus dengan bidana 2 tahun ya, tapi sama-sama kita dengar, dan yang menerima 200 juta. Kita tidak dibayarkan sejujurnya selama 1 bulan yang menerima putus. Kita telah bersyukur bahwa hari ini kumputan kita sudah diputus untuk menerima putusan. Sebelumnya terdakwa dituntut 3 tahun penjara dengan denda 200 juta rupiah subsider 6 bulan. Diketahui uang dari peserta diduga dikuasai dan digunakan terdakwa untuk kepentingan pribadi, kerugian dari korban pun bervariasi yakni 20 juta rupiah, 30 juta rupiah, dan kisaran 2 jutaan.